Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan Salam sehat untuk kita semua Senang rasanya berjumpa dalam acara Jendela Hati Saya Pendeta Utesa Putra dari GKI Cimahi Renungan kita hari ini berjudul Ramuan Awet Muda Yang didasari Amsal 22 ayat 1 sampai 9 Sebelum kita merenungkannya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas kesempatan membaca dan merenungkan firmanmu Berilah pertolonganmu ya Rauh Kudus Agar kami memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amsal 22 ayat yang keempat mengatakan Imbalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan Kehormatan dan kehidupan Sahabat senior Umumnya enggan meninggalkan dunia Banyak kisah raja-raja besar yang mendamba hidup selamanya Ada yang menitakan tabib istana untuk menciptakan ramuan panjang umur Ada yang menyuruh panglima perang mengembara keseantero dunia menemukan pil awet muda Bagaimana dengan kita? Mungkin kita tersenyum dan berkata Mana ada ramuan yang bisa membuat orang hidup selama-lamanya? Semua orang tahu bahwa manusia suatu saat pasti mati Mustahil ada obat yang bisa membuat manusia hidup selama-lamanya Tapi itulah realitas kehidupan Manusia takut mati dan ingin panjang umur Sahabat senior Bukan hanya para raja di masa lampau Pada masa kini pun banyak orang yang takut mati Ada yang ingin panjang umur Karena belum siap mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan Ada pula yang masih senang menikmati kehidupan di dunia ini Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita pun pernah merasa takut mati? Ingatlah Semua yang kita punya suatu saat harus kita tinggalkan Maka saat kita ditanya Apa yang akan kita minta dari Tuhan? Biarlah kita seperti penulis amsal Menjawab Bahwa kita ingin meminta Kerendahan hati dan takut akan Tuhan Jadi bukan meminta hal-hal yang sekedar menawarkan kenikmatan semu Percayalah Bila kita minta kerendahan hati dan takut akan Tuhan Niscaya ia akan menambahkan sukacita abadi Sahabat senior Mari kita berdoa Sebagai manusia kami sering jatuh dalam egoisme dan kesombongan pribadi Tuhan tolonglah agar kami mampu rendah hati dan memiliki takut akan Engkau Dengan begitu kami bisa rela melepas segala kenikmatan dunia Dan berserah penuh kepadamu Amin Sahabat senior demikianlah rendungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!